Selamat siang Indonesia, Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 11 Wita bersama saya, Santi Maharani. Mendorong tumbuhnya wira usahawan baru di Tanah Air, Kementerian Koperasi dan UMKMRI berupaya menurunkan bunga kur dari 9 menjadi 7 persen. Penurunan bunga ini tengah digodok oleh pemerintah pusat. Bunga kur menjadi 7 persen ini dikemukakan oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan UMKMRI, Agus Muharam, dalam Rapat Nasional Kemenkop RI di Sanur. Bunga kur yang kini sebesar 9 persen direncanakan diturunkan menjadi 7 persen sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan UMKM-UMKM baru di Tanah Air. Sejak digulirkan beberapa tahun lalu, kur telah berhasil mendongkrak pertumbuhan wira usahawan baru. Berdasarkan data BPS yang dikutip Kemenkop RI pada tahun 2017 ini, jumlah wira usahawan di Indonesia telah mencapai 3,31 persen dibandingkan sebelumnya yang hanya 1,65 persen. Naiknya jumlah wira usahawan baru di Indonesia ini menurut Kementerian Koperasi RI tak terlepas dari kerja keras dan sinergi dengan berbagai pihak seperti kampus, perbankan, dan swasta untuk terus memacu pertumbuhan UMKM. Terkait penurunan kur ini, Sekretaris Kemenkop dan UMKM RI Agus Muhara mengatakan kebijakan ini masih dikaji dan diharapkan segera bisa direalisasikan. Ya kita usahakan lah ya, tapi pemerintah sedang mengkaji penurunan suku. 7 persen, rencana kita usulkan 7 persen. Kapan sekarang? Belum tahu, nanti kan itu melalui Komite Kebijakan Penjaminan Kredit yang diketuai oleh Pamenko Perekonomian. Ya memang ada kebijakan lain juga di beberapa daerah yang memang itu kebijakan perbankannya sendiri ya. Silahkan aja kalau mau menurunkan itu lebih baik. Sementara Kadis Koperasi Provinsi Bali Dewi Nyoman Patre berharap kur bisa disalurkan lewat koperasi karena sejak hadirnya kur banyak nasabah koperasi beralih ke bank yang menyalurkan kur. Pihaknya juga menunggu kebijakan baru Kementerian Koperasi yang mewacanakan penyaluran kur versi baru khusus kepada koperasi. Menyediakan modal khusus kepada koperasi. Nah sekarang sudah dibuatkan skemanya, Pak Menteri sudah menyiapkan, mungkin Pak Puspeoge sudah menyiapkan untuk kur mikro kecil, super mikro. Artinya itu akan disalurkan hanya oleh koperasi. Super mikro katanya. Nah ini Pak Menteri nanti baru sudah sedang digodok, sedang dikaji, ya mudah-mudahan itu bisa tembus. Nah itu untuk memfasilitasi dari sisi permodalan koperasinya. Kias Putar Bali terkini kali ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Salam Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.